Pendekar Bunga Cinta Jilid 1 Mula cerita Mongolia yang pada mulanya dianggap sebagai suatu negara kecil oleh pemerintah kerajaan China, kemudian ternyata justru berhasil menjajah negeri China, yakni pada permulaan abad ke-13 oleh seorang Khan yang bernama Temudsin atau Jengis Khan, Khan yang besar. Alangkah dasyatnya penyerbuan tentara berkuda bangsa Mongolia itu, sebanyak tidak kurang dari 20 ribu orang rajurit pilihan dan dipimpin oleh seorang Khan yang ketangkasannya tiada taranya. Tembok besar Banli yang dibangun untuk dijadikan pelindung negeri China, ternyata tidak dapat menahan penyerbuan tentara berkuda itu, yang ternyata sangat kejam, membunuh tentara China yang menjadi musuh mereka, bahkan juga merampok rakyat jelata, membakar rumah-rumah dan memusnahkan kota yang mereka lalui sambil mereka perdengarkan pekek yang bergemuruh, sehingga sejarah mencatat sebagai suatu kekejaman yang tidak ada taranya atau tidak ada bandingannya. Bahkan ditambah dengan cerita dongeng bahwa Temudsin atau Jengis Khan yang dilahirkan dengan segumpal darah beku di tangannya, mengakibatkan benar-benar dia menjadi seorang-orang yang haus darah, bahkan boleh dianggap sebagai iblis penyebar maut. Ada empat orang puteranya Temudsin atau Khan yang besar itu, di waktu dia sudah berhasil menjajah sebagian negeri China. Keempat putera Jengis Khan itu adalah Juji, Jagatai, Ogotai dan Tuli. Pada waktu Temudsin wafat selagi negeri China terbagi menjadi dua, maka Juji yang putera tertua telah berebut. Kekuasaan dengan putera kedua, sementara putera ketiga kelihatan acuh seperti juga dengan si Bungso Tuli. Akan tetapi Ogotai ini yang kemudian menjadi raja oleh bantuan Tuli yang melakukan perang dalam membantu kakaknya dan oleh karena Tuli yang ramah dan berbudiluhur, ternyata sangat pandai bergaul di berbagi kalangan, bahkan di kalangan orang-orang China sehingga Tuli sangat disukai tidak hanya oleh kawan, juga oleh pihak lawan. Sehingga Kwe E. Cheng yang waktu itu bertugas menjaga perbatasan negeri China sebelah selatan yang masih dikuasai oleh pihak pemerintah bangsa China, telah mengangkat saudara dengan Tuli yang dalam tugas negara merupakan seorang musuh. Selagi negara berada dalam keadaan perang, belakangan Ogotai mendapat penyakit yang berat dan yang sukar disembuhkan. Tuli yang sangat menyintai kakak yang ketiga itu, tidak bosan-bosan melakukan upacara sembahyang dihadapan patung malaikat yang waktu itu dipujanya, bahkan dengan kerelaannya untuk mencari care apapun asal Ogotai bisa sembuh dan meneruskan memegang kekuasaan yang saat itu sudah berhasil menguasai negeri China. Dengan bantuan seorang Mongolia, akhirnya Tuli berhasil juga menemukan obat dan ternyata Ogotai akhirnya sembuh dari penyakitnya. Sudah tentu Ogotai merasa berhutang budi bahkan berhutang nyawa terhadap si bungsu yang sangat menyintai dia. Selama hidupnya, Ogotai menjamin dan memberi kecukupan bagi jandanya Tuli berikut anak-anaknya, bahkan menjelang akhir hayatnya, Ogotai meninggalkan pesan supaya pimpinan kerajaan diserahkan kepada Mangu, putra pertama dari Tuli. Akan tetapi, selekas Ogotai wafat, pimpinan kerajaan justeru dikuasai oleh Permaisuri, lesterinya Ogotai, yang merasa tak puas dan tak menyetujui keputusan suaminya, yang membelakangi atau melupakan anak-anaknya sendiri. Beberapa tahun lamanya Permaisuri mengabaikan wasiat dan mengangkat diri menjadi ratu, menunggu putranya cukup umur untuk meneruskan menjadi raja, yang akhirnya tahun 1246 kerajaan dipimpin putranya yang bernama Kuyuk. Belum cukup tiga tahun Kuyuk menjadi raja, 1248 dia telah wafat muda, dan terjadi sedikit kekacauan di kerajaan sebab Permaisurinya ternyata mengambil alih lagi pucuk pemerintahan, dan untuk yang kedua kalinya mengangkat diri menjadi raja, mengakibatkan menteri-menteri yang tinggi kedudukannya mengadakan komperensi tingkat tinggi, yang harus mereka lakukan secara berulang kali bahkan secara rahasia, sebab takut pihak Permaisuri yang kejam takut ikut mengetahui. Akhirnya komperensi tingkat tinggi itu berhasil mengeluarkan keputusan mengangkat Mangu yang putra Tuli untuk menggantikan menjadi raja. Peristiwa ini terjadi di tahun 1251, sehingga selama tiga tahun keadaan istana dan keadaan negara menjadi bertambah kacau selama Permaisuri mengambil alih kekuasaan dan terjadi pertentangan di kalangan pejabat tinggi, sampai di kalangan rakyat jelata. Dalam komperensi tingkat tinggi itu segala usaha memperjuangkan Mangu agar ditetapkan menjadi raja, yang paling berjasa ternyata adalah kubilai, sehingga waktu di tahun 1259 Seribaginda Mangu wafat, maka yang menerima tampuk kerajaan adalah kubilai Khan yang juga merupakan cucu dari jengis Khan. Kubilai Khan menjadi raja di tahun 1260-1294, cukup lama dan cukup waktu buat dia meneruskan cita-cita jengis Khan, sehingga berhasil bangsa Mongolia menjajah di seluruh daratan negeri Cina. Dan kubilai Khan ternyata pandai memerintah bahkan pandai bergaul dan menyelami adat kebiasaan orang-orang Cina, berhasil dia mengamankan negara jajahannya dari berbagai kekacauan, sampai kemudian segala kerusakan-kerusakan akibat peperangan diperbaiki dan diperindah, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi ramai dalam keadaan aman tenteram, sedangkan bangsa Cina sudah tidak merasa rendah diri lagi untuk bergaul dengan bangsa Mongol bahkan sudah banyak terjadi pernikahan antara dua suku bangsa itu tanpa adanya perbedaan. Akan tetapi saat kubilai Khan wafat di tahun 1294, penggantinya ternyata tidak mempunyai kemampuan memegang pemerintahan, bahkan mudah dihasut sehingga negeri Cina kembali dilanda oleh berbagai kekacauan, baik yang berupa keganasan kaum perampok, maupun akibatnya terjadinya pertentangan di kalangan istana, terutama akibat adanya 13 pangeran yang saling bertentangan dan saling berlomba ingin menggantikan menjadi raja, meskipun harus dilakukan dengan keru-keru yang keji dan kejam, bahkan sampai membunuh sanak saudara sendiri. Dan di tengah kekacauan yang sedang melanda negeri Cina itu, justru muncul seorang pendekar perempuan gagah perkasa yang kemudian dikenal dengan nama Cheng Hawe Aliyahyap atau pendekar bunga, cinta. 1. Sementara itu di kota perbatasan Gambun Koan, berkuasa seorang gubernur yang arif bijaksana, sehingga kota itu kelihatan aman dan tenteram, bahkan sampai di desa para kaum tani hidup tenang melakukan pekerjaannya. Semua penduduk dari desa sampai ke kota tidak ada yang bermalas-malasan, semua rajin bekerja hidup dari hasil jerih usaha mereka untuk memupuk keluarga. Di wajah mereka kelihatan semangat kegairahan bekerja, membanggakan hasil karya mereka tanpa ada rasa iri. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan yang dapat mendatangkan rasa iri menjurus ke arah tindakan sesat. Tak ada waktu untuk berjudi atau melakukan perbuatan maksiat, tak ada waktu untuk berpikiran jahat untuk melakukan perbuatan mencuri atau merampok, semua taat dengan hukum pemerintahan yang berlaku, juga taat pada hukum alam. Kwee Suliang adalah nama gubernur yang arif bijaksana itu, menjalankan tugasnya dengan adil serta penuh wibawa, disertai wataknya yang menyintai sesamanya. Adil tetapi keras dalam memerantas kejahatan, meskipun umur Kwee Suliang masih cukup muda, baru 30 tahun lebih. Namun dia menjadi contoh teladan yang baik bagi kaum pejabat pemerintah yang memegang kekuasaan, yang mengabdi untuk negara dan untuk rakyat jelata, disamping dia rajin bekerja demi kebahagiaan keluarganya, juga demi kebahagiaan masyarakat di sekitarnya, rela membelakangi kepentingan sendiri. Tidak banyak orang yang mengetahui, bahwa Kwee Suliang sesungguhnya memiliki ilmu kepandayan silat dan pernah berkelana di kalangan rimba persilatan sebelum dia menjabat kedudukan gubernur, di perbatasan kota Ganbun Koan adalah tempat kediamannya, Kwee Suliang menetap dengan istrinya yang masih tetap cantik jelita, Liguat HWA, yang juga mahir ilmu silatnya. Pasangan muda yang gagah perkasa dan hidup penuh bahagia ini, juga telah memiliki seorang anak laki-laki yang sudah berusia 10 tahun, yang mereka beri nama Bunsan kecuali anak dan istrinya, di rumahnya Kwee Suliang juga ikut menetap dua orang bibiknya yang sudah janda. Kwee Hujin yang merupakan bibik dalam dari Kwee Suliang, memiliki seorang anak perempuan, Kwee Giyok Chu yang waktu itu sudah berumur 11 tahun, dan Sia Hujin yang merupakan bibik luar dari Kwee Suliang, memiliki seorang anak perempuan, Sia Pek Lian yang waktu itu sudah berumur 12 tahun. Baik Kwee Hujin maupun Sia Hujin yang waktu itu umurnya sekitar 40 tahun, dua-duanya bukan merupakan perempuan lemah, akan tetapi juga memiliki kepandayan silat yang sakti, sehingga Kwee Giyok Chu maupun Sia Pek Lian menerima didikan ilmu silat. Pagi itu saat matahari bersinar cerah, di saat para petani baru saja mengalami musim panen, sehingga tugas pekerjaan mereka menjadi ringan, hanya menjaga dan merawat tanaman mereka agar tidak kekurangan maupun kelebihan air, maka hari itu Kwee Suliang mengajak putranya berburu. Mereka mengajak belasan tentara berkuda sebagai pengawal dan membantu berburu, dan saat itu Kwee Suliang menunggang kuda berbulu putih, tanpa memakai pakaian seragam sebagai pejabat pemerintah, namun kelihatan tampan dan gagah perkasa, membekal senjata berupa pedang dan anak panah. Dengan menjalankan kudanya perlahan-lahan, berulang kali Kwee Suliang memerlukan melirik putranya, Kwee Bunsan yang juga menunggang seekor kuda bulu coklat, ikut menjalankan kudanya perlahan-lahan di sampingnya. Putranya itu walau baru berumur 10 tahun lebih, namun kelihatan gagah dan memiliki sifat kalem, duduk tenang. Di punggung kuda seperti seorang ahli dan ikut membawa senjata berupa sebatang pedang pendek, sebuah busur dan anak panah yang khusus berukuran kecil. Tanpa terasa berulang kali Kwee Suliang tersenyum seorang diri, merasa bangga memiliki putra yang tampan dan gagah. Masih teringat oleh Kwee Suliang, bahwa pagi tadi sebelum berangkat berburu, berulang kali istrinya memesan agar berhati-hati menjaga putranya, sebab Kwee Bunsan baru pertama kali itu diajak pergi memburu, apalagi yang diburu justru merupakan binatang harimau yang terkenal galak dan buas. Sebenarnya Bunjie masih terlalu kecil untuk diajak pergi memburu. Di hutan banyak sekali binatang buas, Ligwat Hwa berusaha mencegah niat suaminya, namun Kwee Suliang tertawa dan membelai istrinya, lalu berkata dengan kata-kata mesra membujuk. Bunjie telah cukup besar dan harus dapat mandiri, Moai Moai jangan terlalu khawatir, dia harus belajar menghadapi kenyataan hidup dan harus tabah menghadapi berbagai macam ancaman bahaya. Lagipula aku yang mendampingi, mungkinkah aku membiarkan Bunjie diterkam harimau? Ah, Siang Kong mengapa mengucapkan kata-kata yang mengerikan itu sahut Ligwat Hwa yang buru-buru menelusupkan kepalanya di bagian dada suaminya yang bidang. Meskipun dia merupakan seorang perempuan yang gagah perkasa dan sering menghadapi ancaman bahaya maut, akan tetapi dalam menghadapi keluarga dan putranya yang tercinta, Ligwat Hwa tak luput dari rasa cemas dari seorang ibu umumnya. Kadang-kadang bahkan dia berlaku lembut, begitu manja sehingga kadang-kadang dia berhasil membikin Kwee Suli yang lupa bahwa istrinya. Gagah perkasa, bahkan pernah membunuh sesama manusia yang menjadi lawan atau musuhnya. Sementara itu Kwee Suli yang tertawa lagi, tetap sambil membelai rambut istrinya yang kepalanya berada di dadanya dan selembut itu juga dia berkata, Moai Moai, apakah kau lupa dahulu? Selagi kau masih kecil, kita suka bermain di hutan, dan bahkan kita sering bersama-sama menunggang seekor kerbau yang cukup besar. Tanda tanya. Ligwat Hwa yang tetap cantik jelita, yang mukanya selalu cerah seperti sinar bulan yang sesuai dengan namanya, saat itu berulang berlaku manja. Dia memukul lembut bagian dada suaminya dengan sepasang kepalan tangannya yang kecil dan putih halus kulitnya, sementara mukanya kelihatan berubah merah, tetapi sewaktu dilihatnya suaminya tetap perdengarkan suara tawa, maka Ligwat Hwa mencubit hidung suaminya, cukup keras dan cukup membuat suaminya berhenti tertawa, bahkan sempat berteriak mengaduh manja, tangannya masih memegang hidung yang bekas dicubitnya, berhasil membuat Ligwat Hwa ikut tertawa, menganggap perbuatan suaminya jenaka. Sekali lagi Kwee Sul yang tersenyum seorang diri selagi dia menjalankan kudanya perlahan mendampingi putranya yang berhasil diajak berburu, dan teringat lagi dengan kenangan tempo dulu, selagi dia belum menjabat kedudukan sebagai gubernur di kota perbatasan, dan selagi dia berkelana di kalangan rimba persilatan, sampai akhirnya dia memperoleh Ligwat Hwa menjadi istrinya, padahal waktu itu Ligwat Hwa sejak kecil sudah ditunangkan dengan laki-laki lain, akan tetapi laki-laki itu kemudian tewas di dalam suatu pertempuran, dan Kwee Sul yang berhasil merebut kasih sayang Ligwat Hwa. Terlalu banyak kenangan tempo dulu yang saat itu sempat Kwee Sul yang pikirkan. Terlalu banyak pengalaman penuh bahaya yang dia hadapi, namun kadang-kadang terasa nikmat dapat mengalami kehidupan sebagai seorang pendekar tanpa mendapat sidera, bahkan berhasil memperoleh seorang istri yang cantik jelita dan gagah perkasa. Tempo dulu, yang saat itu Kwee Sul yang sedang renungkan selagi dia melakukan perjalanan santai menuju tempat perburuhan. Tempo dulu yang penuh dengan pengalaman pahit maupun pengalaman yang manis dulu yang kadang-kadang sesuatu yang perlu dirahasiakan, sebab hampir setiap orang memiliki rahasia hidup masing-masing yang kalau mungkin akan tetap dirahasiakan sampai di akhir hayat, juga dia memiliki rahasia hati, juga istrinya, tentunya. Berulang kali Kwee Sul yang tersenyum seorang diri, teringat dengan rahasia hati yang disimpannya, dan teringat istrinya juga mungkin masih menyimpan rahasia hati, yang selalu dirisaukan oleh Kwee Sul yang. Mengapa harus risau? Dan Kwee Sul yang menambah senyumnya, teringat bahwa dia merasa risau sebab dia merasa cemburu, dan dia merasa cemburu sebab dia teringat dengan rahasia hatinya sendiri. Mungkinkah rahasia yang disimpan di dalam hati istrinya, sama seperti rahasia yang dia simpan di dalam hatinya? Hal inilah yang merisaukan dia, setiap saat, setiap waktu. Dari dulu, sampai sekarang setelah mereka memperoleh seorang putra yang sudah berumur 10 tahun lagi. Tanpa terasa mereka telah tiba di kaki gunung Tauwoksan di mana terdapat sebuah hutan yang lebat dan liar, penuh binatang-binatang seperti harimau, kelinci, kijang, babi dan lain-lain binatang buruan. Yang diutamakan Kwee Sul yang adalah memburu harimau dan memburu kijang. Memburu harimau lebih mengembirakan hati, karena diliputi oleh suasana yang tegang. Kalau bertemu dengan harimau, para pengawal menggiring dan mengurungnya, kemudian Kwee Sul yang akan menghadapi dengan sepasang tangan tanpa memakai senjata, membunuhnya dengan berbagai pukulan maut. Ini merupakan suatu latihan baginya, di samping kegembiraannya memperoleh kulit dan daging harimau. Akan tetapi bila harimau itu terlalu gesit sehingga tidak mungkin digiring apalagi dikurung oleh para pengawal, maka Kwee Sul yang akan menggunakan anak panahnya. Sedangkan kijang mempunyai daging lezat, dan untuk memburu kijang, maka Kwee Sul yang memakai anak panah. Akan tetapi hari itu, sudah setengah harian mereka memburu, tapi hanya beberapa ekor kijang yang mereka peroleh, mereka belum memperoleh harimau yang menghilang tidak kelihatan, suatu hal yang cukup mengherankan bagi Kwee Sul yang, sebab biasanya di tempat itu terdapat banyak harimau liar. Jelas Kwee Sul yang merasa kesal dan kecewa, akan tetapi Kwee Bunsan yang baru pertama kali ini ikut berburu, kelihatan riang gembira. Pekerjaan memburu itu merupakan suatu permainan yang menarik hati buat dia, terlebih bila menghadapi suasana tegang, sebab dua kali mereka pernah bertemu dengan ular-ular yang besar dan mengandung bisa, namun dengan cekatan para pengawal menggunakan panah dan menewaskan ular-ular itu. Mereka menguliti dan mengambil kulit-kulit ular itu yang berwarna indah. Kita teruskan memasuki rimba belukar ini akhirnya. Kwee Sul yang mengajak putra dan rombongannya, sebab dia merasa penasaran belum memperoleh harimau, dan para prajurit menurut meskipun dengan hati resah, sebab hari sudah mulai senja sehingga mengingatkan mereka akan kegelapan di dalam hutan yang melukar. Kalau mereka tersesat, pasti kemalaman pulang, sedangkan Kwee Sul yang belum pernah melakukan pemburuan sampai malam apalagi kalau sampai menginap, sehingga sudah pasti akan merisaukan orang-orang yang menunggu di rumah. Selama memasuki hutan yang makin belukar lebat dengan berbagai tanaman liar, para pengawal bergerak di bagian depan, di bagian kiri dan kanan, juga di bagian belakang. Mereka seringkali harus membabat berbagai rintangan yang merupakan pohon alang-alang yang liar dan berduri, bahkan juga menebang pohon-pohon yang tidak terlalu besar, untuk Kwee Sul yang berdua putranya yang berjalan di bagian tengah para pengawal itu. Sementara itu secara tiba-tiba kuda Kwee Sul yang meringkik dan menghentikan langkahnya. Kwee Sul yang tersenyum karena dia sudah mengenal dengan watak kudanya, dan kuda itu pasti sudah mencium bau tajam dari seekor harimau. Sesaat kemudian, benar-benar terdengar adanya auman seekor harimau, suatu suara aum yang keras yang menggetarkan rimba tempat mereka berada. Tergetar hati Kwee Bunsan yang ikut mendengarnya, lalu mendekati kudanya dengan tempat ayahnya, dan dia ikut turun dari kudanya selekas. Dilihatnya ayahnya turun, juga para pengawal. Sepasang matuk Kwee Bunsan yang jernih tajam mengawasi sekitar tempat itu, mencari-cari asal suara aum harimau itu terdengar, akan tetapi gemas suara aum harimau itu seolah-olah terdengar di sekeliling tempat mereka berada, sehingga sukar untuk menentukan di mana letak tempat harimau itu berada. Para pengawal sudah persiapkan berbagai macam senjata yang mereka bawa, dan mereka mulai menyebar, menyelinap di antara semak. Belukar, berusaha mengurung harimau yang mereka duga sedang umpatkan diri di tempat yang lebat dengan tumbuh-tumbuhan alang-alang. Mereka mengambil batu-batu dan menimpuk, juga membuat berbagi gerak suara dengan tombak dan berbagai senjata mereka. Kemudian terdengar lagi suara aum harimau itu, lalu tiba-tiba kelihatan kepala seekor harimau yang amat besar. Kwee Bunsan ikut mengawasi dengan sepasang metemembelalak. Itulah saat pertama dia melihat harimau hidup di alam bebas, bukan dalam keadaan mati atau dalam keadaan terkurung dalam kerangkeng. Terasa jantungnya berdebar bertambah keras, bukan sebab merasa takut, akan tetapi karena merasa tegang. Dia sudah cukup digembleng oleh ayahnya untuk memiliki ketabahan, sehingga saat itu dia tidak merasa takut. Betapapun besarnya harimau itu dan betapapun galaknya, akan tetapi dia berada di tempat yang banyak pengawal-pengawal, bahkan ayahnya berada di dekatnya. Ayah yang gagah perkasa, pasti dengan mudah dapat memukul mati harimau itu. Suatu kesempatan bagi dia melihat dan membuktikan kegagahan ayahnya, dan mempelajari gerakan-gerakan ayahnya untuk menghadapi harimau galak itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia terkejut sehingga dia bersuara tanpa terasa. Dia membawa anak demikian kata Kwee Bunsan. Yang tidak dapat menahan kata-katanya, yang dia ucapkan keras-keras ketika dilihatnya kepala harimau itu menunduk waktu melenyapkan dirinya dalam semak-semak yang belukar, tapi sempat dilihatnya, mulut harimau itu menggigit bagian punggung seekor anak harimau, seperti seekor kucing yang membawa anaknya. Tidak ada kesempatan buat Kwee Suli yang mencegah puterannya bersuara karas-keras. Harimau itu kaget dan mempercepat larinya, bahkan melompat jauh ke sebelah depan. Seorang pengawal yang menjaga di bagian itu, berusaha mencegah dan berusaha mengusir supaya harimau itu kembali ke tempatnya semula, dengan menusukan tombaknya. Akan tetapi harimau yang besar itu menggerakkan kaki depannya, menyepak dan berhasil membuat tombak pengawal itu patah menjadi dua, sedangkan pengawal itu robon terpelanting, dan harimau itu meneruskan lari. Kwee Suli yang siapkan sebatang anak panah, diincarnya loher harimau itu, akan tetapi pada saat itu harimau menunda larinya, mengawasi kepada Kwee Suli yang, sehingga oleh geraknya panah Kwee Suli yang berubah sasaran sehingga yang kena dipanah adalah bagian perut dari anak harimau yang sedang digigit oleh induk harimau. Anak harimau itu kelihatan berkelejat seperti meronta, sehingga lepas gigitan induk harimau dan harimau yang besar itu melompat lari menghilang dengan meninggalkan anaknya yang kena dipanah, tetapi sempat harimau itu meninggalkan bunyi suara aum bagaikan menyimpan dendam. Kwee Bunsan lari mendekati anak harimau yang kena dipanah oleh ayahnya. Dilihatnya anak harimau itu rebah tewas berlumuran darah, dengan sepasang meti masih mebelalak membentang. Ayah, mengapa ayah membunuh anaknya? Tanya Kwee Bunsan selagi ayahnya datang mendekati, nada suaranya terdengar mengharukan dan menyesal merasa kecewa. Kwee Suli yang memegang sebelah punda anaknya, dan berkata perlahan. Bukan maksud ayah hendak membunuh anaknya. Tadi ayah mengincar bagian leher induk harimau, tetapi secara mendadak induk harimau itu membalikan kepala, mengawasi ayah sehingga sasarannya menjadi berubah, dan yang kena adalah anak harimau ini. Tanda petik. Kwee Bunsan terdiam tak bersuara, akan tetapi sepasang matanya merah menyimpan haru dan rasa kecewa, hilang seleranya untuk pemburuan, juga ayahnya. Karena cuaca pun sudah berubah mulai gelap, maka Kwee Suli yang mengajak rombongannya pulang, membawa hasil buruan yang berupa empat ekor kijang, ditambah anak harimau yang bernasib malang itu. Di tengah perjalanan itu, mendadak mereka mendengar bunyi suara harimau lain, bunyi suara aum yang lebih keras dari aum induk harimau yang anaknya tewas kena di panah, bunyi suara aum yang benar-benar sangat menggetarkan tempat di sekeliling mereka berada, sehingga mengakibatkan semua kuda, juga kuda Kwee Suli yang terdiam berdiri gemetar, ikut menjadi ketakutan, bahkan ada beberapa ekor kuda yang meronta-ronta dan berdiri dengan kaki bagian belakang, merubuhkan penunggangnya. Juga kuda tunggangan Kwee Bunsan ikut berdiri dengan dua kaki belakang, meringkik ketakutan dan melompat jauh berlari-lari, membikin Kwee Bunsan harus rat-rat memegang tali kendali dan ikut dibawa kabur oleh kuda itu, tanpa dia mampu mengendalikan atau menguasai kudanya yang mendadak menjadi liar. Bunjie Bunjie Kwee Suli yang berteriak memanggil anaknya, namun untuk sejenak dia gugup, tak tahu apa yang harus dia perintahkan terhadap anaknya. Ayah Ayah Kwee Bunsan ikut berteriak. Semua pengawal menjadi bingung bahkan ada yang ikut menjadi ketakutan. Kudanya jadi liar berusaha kabur simpang siur tak bisa dikuasai, lalu dengan mengerahkan ilmu lari cepat ia berusaha mengejar anaknya yang baru dibawa lari oleh kuda tunggangnya. Akan tetapi waktu itu Kwee Bunsan dan kudanya sama sekali sudah tidak kelihatan, sehingga Kwee Suli yang lari mengejar pada arah yang dilihatnya kuda itu kabur. Terus dia mengejar memasuki hutan belantara yang lebat dan liar. Sementara itu Kwee Bunsan tetap berpegangan erat di atas punggung kuda tunggangannya, sehingga dia tidak sampai terjatuh, namun tetap dibawa lari tanpa arah tujuan menentu, sampai mendadak dari dalam semak-semak belukar muncul seekor harimau yang menghadang. Seekor harimau yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan induk harimau yang anaknya kena di panah tadi, dan harimau besar itu berdiri menghadang dengan memperdengarkan bunyi suara aum yang menggetarkan, sehingga kuda Kwee Bunsan berhenti dengan kaki gemetar ketakutan, bahkan terjatuh lemas tak bertenaga, sehingga Kwee Bunsan buru-buru lompat berdiri. Menghadapi harimau yang begitu besar dan menyeramkan, untuk pertama kalinya Kwee Bunsan merasa ketakutan, sehingga sepasang lututnya ikut tergetar. Bulu-bulu harimau itu putih panjang, dan Kwee Bunsan merasa takut sebab saat itu dia berada sendirian, tanpa pengawal bahkan tanpa ayahnya di sisinya. Akan tetapi darah pendekar yang mengalir di tubuhnya, membuat dia bagaikan tanpa sadar telah menghunus pedang pendek bekalnya, yang dipegangnya rat-rat pada tangan kanannya, siap buat dia pakai memeladiri kalau harimau itu menerkam dia. Harimau berbulu putih itu berdiam mengawasi Kwee Bunsan, sepasang matanya liar, sementara kaki bagian depan bergerak tak hentinya menggaruk-garuk tanah yang diinjaknya, sambil dia perdengarkan suara aum yang menyeramkan. Sejenak hilang rasa takut Kwee Bunsan, siap dia buat melakukan perlawanan, buat memeladiri dari ancaman maut. Sepasang kakinya bergerak memasang kuda-kuda, sesuai seperti yang telah diajarkan ayahnya, sampai kemudian teringat pada busur dan anak panah yang dibawanya, sehingga terpikir olehnya bahwa sebaiknya dia menggunakan anak panah selagi ada kesempatan buat dia untuk mengatur persiapan. Sebelah tangan kirinya bergerak perlahan-lahan, merabah busur dan anak panah yang berada di bagian punggungnya, sementara tangan kanannya tetap siap memegang pedang pendek, siap dia gunakan kalau secara mendadak harimau itu mendahulukan menyerang. Sepasang matuk Kwee Bunsan tak pernah lepas memperhatikan setiap gerak harimau besar itu, selagi sebelah tangan kirinya merabah dan mengambil busur berikut anak panah, sampai kemudian berhasil dia melakukannya, lalu pedangnya dia gigit di bagian mulutnya, selagi tangan kanannya dia perlukan buat mempersiapkan busur berikut anak panah. Siap sudah Kwee Bunsan menarik tali busur, siap untuk melepaskan anak panah yang sasarannya dia incar pada sepasang metoh harimau itu. Harimau berbulu putih tidak kelihatan takut menghadapi seorang bocah, masih sebelah kaki depannya menggaruk-garuk tanah, lalu dia melangkah tambah mendekati, tenang langkah kakinya bagaikan dia bukan bermaksud menyerang atau menerekam Kwee Bunsan akan tetapi Kwee Bunsan langsung melepaskan anak panahnya, menuju sasaran yang diincarnya. Memang kecil ukuran anak panah itu, anak panah itu untuk digunakan oleh seorang bocah, bukan untuk seorang dewasa, akan tetapi metoh anak panah itu tetap tajam dan terbungkus bahan timah, kalau tepat mencapai sasaran pada bagian antara sepasang metoh harimau dan menembus ke bagian kepala, memungkinkan harimau itu akan tewas. Akan tetapi, harimau putih itu ternyata sangat gesit dan tangkas, kelihatan tenang tetapi cepat gerak sebelah kaki depan harimau itu. Bergerak bukan untuk menghalau anak panah yang menyambar, sebaliknya bergerak mencengkeram anak panah itu. Hebat, bagaikan seorang-orang yang menangkap anak panah yang sedang meluncur. Sejenak Wee Bunsan berdiri terpukau mengawasi dengan sepasang metoh membelalak kemudian sempat dilihatnya harimau itu membuang anak panahnya, lalu bergerak lagi tambah mendekati, membikin Wee Bunsan tersadar dan buru-buru membuang busur yang sudah tak ada gunanya buat dipakai, sebaliknya tangan kanannya kembali siap dengan sebatang pedang pendek. Pergi. Pus, pergi Wee Bunsan berusaha mengusir atau menghalau harimau putih yang sedang melangkah mendekati dia. Akan tetapi harimau putih itu membandel dan terus mendekati, membikin Wee Bunsan tambah erat memegang pedangnya, bertekad hendak melawan harimau yang besar itu, sampai tiba-tiba dia yang mendahulukan menyerang, sebelum dia diserang oleh harimau itu. Menyerang dengan sebuah tikaman pedang, memakai gerak tipu burung belibis menangkap ikan, seperti yang diajarkan ayahnya, menyerang mengarah bagian metu harimau. Akan tetapi sekali lagi harimau putih itu mengangkat sebelah kaki depannya, menangkis dan menyampok sehingga pedang. Pendek itu menyeleweng, bahkan terlempar lepas dari pegangan Wee Bunsan, bahkan tubuhnya ikut terhoyung miring, dan sekali lagi sebelah kaki depan harimau itu bergerak dengan cepat bagaikan memukul, kena bagian leher Wee Bunsan, membikin bocah itu rebah terkulai tak sadar diri, pingsan kena tamparan harimau itu. Harimau putih itu tidak menerkam juga tidak mencakar tubuh Wee Bunsan yang sudah rebah tidak sadar, sebaliknya dengan hidungnya harimau putih itu mencium, mengendus-endus muka Wee Bunsan, lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengigit lembut baju Wee Bunsan di bagian punggung, dan dibawanya bocah yang sedang pingsan itu. Lambat perlahan gerak kaki harimau putih itu yang sedang membawa tubuh Wee Bunsan, sampai kemudian dia percepat langkah kakinya, dan berlari memasuki hutan belantara, lalu mendaki gunung Tau Woksan. Sementara itu Wee Suli yang masih menghadapi kesukaran dalam mencari dan mengejar putranya yang dibawa lari kuda, sampai kemudian Wee Suli yang naik ke atas sebuah pohon yang cukup tinggi, mengawasi dan meneliti keseluruh tempat dia berada, sampai mendadak dia ikut mendengar bunyi suara aum harimau putih itu. Dia turun dari atas pohon dan mendekati arah suara aum harimau tadi, sampai mendadak dia menemukan busur berikut pedang pendek milik putranya, akan tetapi tidak dilihatnya putranya, juga harimau itu, sehingga mendadak terasa pedih hati Kwee Suli yang, merasa yakin putranya memperoleh cedera bahkan mungkin sudah tewas menjadi. Mangsa harimau ganas, dan mayap putranya telah dilarikan oleh harimau itu. Kemana? Bun Jekwee Suli yang berteriak keras-keras, cemas tetapi penuh harap semoga putranya berhasil menghindari ancaman harimau, dan sedang umpatkan diri entah di mana. Akan tetapi, tak ada suara putranya yang didengarnya, sehingga bertambah dia gelisah dan cemas, lalu dia melompat naik lagi ke atas pohon yang terdekat, dan sekali lagi dia mengerti, sehingga sempat dilihatnya harimau putih itu yang sedang berlari-lari dengan membawa tubuh putranya yang tidak diketahui nasibnya. Oh Tuhan, Kwee Suli yang mengeluh di dalam hati, tapi selekas itu juga dia lompat turun dari pohon dan berusaha mengejar harimau putih yang sedang mendaki gunung Tau Waksan. Pada saat itu, Kwee Suli yang melupakan semua pengawalnya, yang diingatnya cuma putranya yang diharapkan selamat nyawanya. Segera Kwee Suli yang mengerahkan ilmu lari cepat Yoh Syang Hwi atau terbang di atas rumput, tubuhnya melesat bagaikan dia benar-benar terbang, sebab dengan caranya yang khas, dia lompat melesat dan sebelah kakinya ganti-berganti menyentuh setiap pohon yang dilewatinya sehingga tubuhnya melesat lagi dengan sangat cepatnya. Ketika tiba di bagian ereng gunung Tau Waksan, saat itu hari sudah semakin bertambah senja, semakin menjadi gelap keadaan di sekelilingnya, sehingga semakin menambah kegelisahan hati Kwee Suli yang, sampai kemudian secara mendadak dia menemukan seekor harimau putih itu dan sedang setengah rebah tengkurap, sedangkan tubuh Kwee Bunsan juga rebah di tanah, di dekat mulut harimau itu, yang terdiam tengkurap tanpa bergerak, bagaikan tetap mengawasi Kwee Suli yang yang kian mendekati. Dalam keadaan gugut dan cemas, Kwee Suli yang tidak sempat memperhatikan keadaan di sekeliling tempat dia berada. Dia menunda langkah kakinya, akan tetapi sepasang matanya tak lepas dari harimau putih itu, bagaikan dia khawatir bergerak mengagetkan harimau itu, yang kemungkinan akan menggigit putranya. Dalam keadaan seperti itu, Kwee Suli yang bahkan tidak menyadari adanya sesuatu bayangan putih yang bagaikan sedang umpatkan diri di balik sebuah pohon yang cukup lebat. Bayangan putih di balik pohon itu bagaikan sedang memperhatikan segala gerak grek Kwee Suli yang, tanpa dia perdengarkan bunyi suara. Sementara itu dengan gerak yang tenang Kwee Suli yang mempersiapkan diri, memasang kuda-kuda, dengan sebelah tangan kanannya memegang sebatang tombak bekas milik pengawalnya. Diincarnya bagian leher harimau itu, diarahkannya tombaknya supaya jangan sampai nyasar dan kena tubuh putranya sendiri seperti yang dia lakukan tadi dengan anak panah, yang mengakibatkan kena anak harimau, sedangkan harimau putih itu tetap diam setengah tengkurap bagaikan mendekam, tanpa bergerak meskipun dia melihat semua gerak Kwee Suli yang. Tombak meluncur dengan amat pesatnya, yakin Kwee Suli yang bahwa tombaknya tidak akan meleset dari sasaran, apalagi menyentuh tubuh anaknya, akan tetapi bagaikan kena ilmu gaib secara mendadak. Tombak itu menyeleweng, merubah arah membuat Kwee Suli yang hampir perdengarkan pekek suaranya, tetapi untungnya tombak itu menyeleweng dan menancap di tanah, bukan pada tubuh putranya sendiri. Mengapa bisa terjadi begitu? Tak hentinya Kwee Suli yang tak habis berpikir. Dia merasa. Begitu terkejut, dia merasa begitu heran, seumur hidupnya ia belum pernah dia menghadapi kejadian seperti itu, melepas tombak mengarah harimau yang mendekam tanpa bergerak, tetapi mendadak arah tombak yang meluncur bisa berubah arah. Mungkinkah ia sedang berhadapan dengan seekor harimau jejadian? Dewa harimau malaikat penunggu gunung? Dan Kwee Bunsan, apakah putranya itu masih hidup, atau sudah mati? Segera Kwee Suli yang menyiapkan tenaga, mengerahkan ilmu pekong chiang atau pukulan udara kosong, lalu dia lompat menerkam harimau itu menyertai pukulannya yang dasyat. Terasa telak kena pukulannya, tetapi bukan kena di bagian kepala harimau yang dituju, sebaliknya kena sesuatu benda yang cukup lunak tetapi kokoh kuat, dan benda lunak itu ternyata telapak tangan seorang laki-laki tua yang memakai pakaian seperti orang desa, atau seorang petani, dengan kumis dan jenggot yang sudah putih semua. Yakin Kwee Suli yang bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang tua sakti, yakin dia bahwa tombaknya tadi menyeleweng, juga hasil perbuatan orang tua sakti itu, yang pada mulanya sama sekali tidak terpikir olehnya tidak akan adanya seseorang yang umpatkan diri di sekitar tempat itu. Dan orang tua yang sakti itu mendahulukan bertanya, selagi Kwee Suli yang belum mampu mengucap kata-kata, Tai Jin, apa sebab Anda hendak membunuh macan ini? Diam-diam Kwee Suli yang merasa terkejut. Jelas orang tua yang sakti itu sudah mengetahui tentang dirinya yang gubernur penguasa daerah itu, meskipun dia tidak memakai pakaian dinas. Akan tetapi pada waktu itu perhatian Kwee Suli yang lebih dia utamakan terhadap puteranya yang masih rebah tidak bergerak. Diliriknya dan diperhatikannya, sehingga dia yakin bahwa puteranya cuma pingsan, tidak mati. Legah hatinya dan ganti dia mengawasi laki-laki tua yang sakti itu, akan tetapi oleh karena saat itu dianggapnya laki-laki tua itu berpihak atau membela harimau itu, maka dia lalu berkata, Lu Jin Kwee, tidakkah Anda melihatnya di dekat harimau itu ada seorang bocah? Bocah itu adalah anakku yang dibawa lari oleh harimau itu. Apakah tidak selayaknya kalau aku hendak membunuh harimau yang buas itu? Memang lembut terdengar kata-kata Kwee Suli yang akan tetapi mengandung nada penasaran. Laki-laki tua itu perlihatkan senyumnya, kelihatan ramah tetapi sepasang matanya bersinar penuhi bawah, bagaikan dia tidak merasa gentar menghadapi seorang pejabat pemerintahan yang menguasai daerah itu. Seorang gubernur. Tai Jin, apakah tidak boleh macan itu membawa lari putra Anda untuk dia jadikan makanannya? Mengapa Tai Jin harus membunuh dia? Sialan, tetapi cuma di dalam hati Kwee Suli yang memaki. Untung dia berdarah pendekar yang sudah biasa berkelana di kalangan rimba persilatan, sudah biasa dia menghadapi berbagai kejadian aneh, sudah biasa dia menghadapi lagak seseorang yang memperolok seseorang lainnya. Andai kata dia hanya teringat dengan kedudukannya sebagai seorang gubernur kepala daerah, sudah pasti akan ditangkapnya laki-laki tua itu, atau akan diusirnya dan tidak dibolahkan berada di daerah kekuasaannya. Sebagai seorang ayah, tidakkah wajib aku melindungi anakku dan membela dia selagi dia hendak dibunuh oleh harimau itu sahut Kwee Suli yang masih menyabarkan diri. Laki-laki tua itu mendengarkan suara tawanya. Tawa halus tetapi cukup nyaring menggema di daerah yang sunyi itu. Wajar suara dia berkata, waktu dia menjawab Kwee Suli yang, Ah Taijin! Tahukah Anda apa arti jahat? Dan tahukah Anda bahwa sesungguhnya Anda ternyata lebih bodoh daripada macan ini? Anda baru saja membicarakan tentang kejahatan, siapakah yang lebih jahat, Anda atau macan ini? Tanda tanya. Sadar Kwee Suli yang bahwa dia sedang dipermainkan oleh laki-laki tua itu. Dia yang kedudukannya sebagai seorang bangsawan, atau pejabat pemerintah, dia yang disebut Taijin, istilah buat seorang pejabat pemerintah yang berpangkat tinggi, tetapi lelaki tua itu berani mengejeknya. Untuk sesaat Kwee Suli yang menjadi paham kebiasaan orang-orang di kalangan rimba persilatan. Dengan geram dia berkata buat menjawab perkataan laki-laki itu tadi. Le Jin Kwee, apa maksud Anda mengatakan aku lebih jahat dan lebih bodoh daripada harimau ini? Laki-laki tua yang sakti itu tetap perlihatkan senyumnya, mungkin dia dapat menyelami perasaan Kwee Suli yang, dan dia tetap berkata ramah, meskipun sepasang matanya tetap bersinar tajam mengandung wibawa. Taijin, sebelum bertemu dengan Anda, sudah seringkali aku mendengar nama Anda yang katanya melakukan tugas jabatan secara adil, akan tetapi setelah sekarang aku bertemu dengan Anda, ingin aku bertanya, di mana rasa keadilan Anda? Baru saja Anda melakukan pembunuhan terhadap anak macan ini tanpa anak macan. Itu mempunyai dosa atau bersalah terhadap Anda, tetapi sebaliknya, waktu macan ini membawa lari putera Anda, yang dia tak sakiti apalagi membunuhnya, ternyata Taijin malah hendak membunuh dia. Apakah ini adalah suatu keadilan? Sekali lagi Kwee Sul yang kelihatan terkejut, tidak diduganya bahwa harimau ini merupakan harimau jantan yang anaknya dia bunuh tadi, tidak disangkanya bahwa laki-laki tua itu mengetahui perbuatannya. Entah sejak kapan laki-laki tua itu memperhatikan segala perbuatannya. Sejenak dia berdiri terdiam, setelah itu dia baru berkata, Lo Jin Ki, tidak salah perkataan Anda bahwa aku telah membunuh anak harimau ini, bahwa aku tidak memiliki rasa keadilan terhadap harimau ini. Akan tetapi lupakah Anda bahwa harimau ini adalah golongan binatang sedangkan aku adalah manusia. Mungkinkah kedudukan manusia disamakan dengan kedudukan binatang? Laki-laki tua yang sakti itu menambah senyumnya, bahkan dia menggangguk bagaikan membenarkan perkataan Kwee Sul yang akan tetapi di luar dugaan Kwee Sul yang laki-laki tua itu berkata lagi, Tai Jin, Anda gemar berburu binatang, memburu harimau. Apakah kau hendak makan dagingnya? Apakah kau tidak mampu membeli makanan lain atau di tempat Anda sedang kekurangan pangan? Atau Anda hanya menggemari kulit harimau untuk Anda jadikan sekedar sebagai benda hias? Jelas Anda berburu hanya karena menurutkan nafsu hati atau mencari kesenangan belaka, sebaliknya harimau ini, dia bagaikan sudah ditakdirkan oleh Seng Dewata, bahwa dia harus berburu untuk menyambung hidupnya dan memupuk keluarganya. Tanpa berburu dia tidak mungkin makan, tidak mungkin menyambung hidup, berburu merupakan pekerjaannya. Seperti pekerjaan manusia di bidang mencari nafkah buat menyambung hidup dan memupuk keluarga. Masihkah Anda berpendapat bahwa Anda tidak bersalah? Sekali lagi Kwee Sul yang terdiam tidak mampu mengucap apa-apa, terasa begitu tertusuk perasaannya, cukup lama dia terdiam berpikir setelah itu baru dia berkata dengan memaksa diri. Tetapi aku bukan seorang manusia merupakan tinggi derajatnya. Aku hanya melakukannya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang. Laki-laki tua itu perdengarkan lagi suara tawanya, tetap seperti tadi, seperti menggema di tempat yang sunyi itu. Setelah itu baru dia berkata lagi, Tai Jin, seorang laki-laki yang berjiwa besar seperti Anda, mengapa sekarang Anda bagaikan mencari perlindungan terhadap kebiasaan orang-orang? Mengapa Anda harus mencontoh perbuatan seorang-orang yang berjiwa pengecut? Apakah memang begini yang Anda pelajari dari guru Anda, Tai Hyap Pak Bantong atau dari ayah Anda, Kwe Cunggie, si mahasiswa sakti yang terkenal arif bijaksana? Pucat muka Kwe Suliang waktu orang tua itu menyebut nama guru dan nama ayahnya, bertambah dia yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang Loh Chiam Pue, atau dia seorang didengkot dari kaum rimba persilatan. Cepat-cepat Kwe Suliang berlutut memberi hormat. Loh Chiam Pue, maafkan aku yang memiliki sepasang mecebuta. Maafkan segala kesalahanku dan kalau boleh aku menanya, siapa gerangan nama Loh Chiam Pue? Untuk yang kesekian kalinya laki-laki tua itu perdengarkan suara tawanya, bertambah lembut ramah waktu dia mengucap kata-kata, Tai Jin, jangan Anda merendahkan diri di hadapan aku seorang petani biasa. Aku bukan pendeta, bukan petapa, aku cuma seorang petani biasa, nama Kulau Tong San. Silahkan Anda bangun dan kita bicara. Sementara itu Kwe Bun San tersadar dari pingsannya, dan teringat dia dengan peristiwa yang baru dialami. Ternyata dia masih hidup dan dilihatnya harimau yang dia tempur tadi, sedang mendekam diam di dekat dia, tanpa perlihatkan sikap galak atau buas, sebaliknya dilihat amat indahnya, mengeluarkan sinar yang berwarna seperti hijau, sementara bulunya lembut seperti bulu seekor kucing. Datang keberanian Kwe Bun San, lalu didekati harimau itu, diraihnya dan dielusnya bagian leher harimau itu, yang ternyata kelihatan jinak bahkan menjilat-jilat tangan Kwe Bun San, membikin Kwe Bun San tersenyum lalu mengawasi ayahnya yang sedang berbicara dengan seorang kakek tua, dan dia berkata, Ayah, kau lihat, harimau ini besar dan bagus sekali, ternyata dia tidak galak dan tidak buas, sedang tadinya aku pikir gak akan membunuhku. Kwe Suli yang menunda berbicara dengan lelaki itu, mengawasi anaknya dengan sinar meco harup mengganti rasa cemas, dan dia lalu memanggil putranya untuk diajak memberi hormat kepada si kakek. Lao Lo Chiang Pue, hari ini aku berjanji di hadapan Anda, mulai saat ini aku tak akan melakukan perburuan terhadap harimau, juga terhadap binatang lain. Si kakek Lao Tong San memperlihatkan senyumnya. Pekerjaan berburu merupakan pekerjaan yang cukup baik, asal untuk kebutuhan. Tuhan memang menciptakan segala sesuatu untuk menyenangkan hati umat manusia yang dikasihnya, tetapi janganlah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Kalau manusia lapar dan membunuh harimau untuk dimakan, itu wajar, sewajar seekor harimau menangkap kelinci untuk dimakannya. Tetapi bila membunuh sekedar membunuh, itu kejinamanya, tak wajar dan bersifat merusak. Alangkah bodohnya merusak segala ciptaan Tuhan yang memang diciptakan untuk kita, bukan untuk dimusnahkan. Di samping itu, pertemuan kita ini memang sudah ditentukan oleh Seng Dewata, bahwa putra Anda akan ikut bersamaku ke puncak Gunung Lengsan, untuk menuntut ilmu. Anda harus tega melepaskannya, Tai Jin. Terkejut Kwee Suliang waktu mendengar perkataan itu. Mungkinkah dia melepaskan putra tunggalnya bagaimana dengan istrinya yang begitu menyayangi anaknya? Yakin dia bahwa Ligwat Hwa pasti tidak akan menyetujui. Seperti takut Kwee Suliang memegang sebelah tangan anaknya erat-erat, bagaikan dia merasa takut untuk terlepas. Dan kepada Lao Tong San dia berkata, Lao Lo Chiang Pwee, bukan aku tak menyukai Bun Jie menuntut ilmu di bawah pengawasan Lao Lo Chiang Pwee, tetapi terasa berat buatku berpisah dengan puteraku yang cuma satu-satunya. Terlebih dengan ibunya anak ini, yang begitu menyintai, begitu menyayangi putera kami. Hilang senyum Lao Tong San, dan orang yang sakti ini bahkan memerlukan menarik napas panjang, dia seperti merasa menyesal dan kecewa. Sejenak dia berpikir, setelah itu baru ia berkata, Tai Jin, kau harus menyadari kehendak seng dewata yang tak bisa dirubah oleh kita kaum manusia. Perbuatan Anda hari ini, rasanya akan mendatangkan malapetaka bagi Anda dan terutama anak Anda ini. Merupakan syarat buat anak ini menghindarkan diri dari malapetaka itu, yakni dia akan ikut dengan aku untuk selama waktu lima tahun. Dia akan menjadi muridku dan akan menjadi sahabat si putih yang sudah kehilangan anaknya. Wajib anak Anda menghibur si putih, pasti dia akan hidup merana. Aku tidak memaksa dan sebaliknya aku hanya memberi jalan yang baik buat Anda dan keluarga Anda, apalagi pada saat mendatang, Anda akan banyak melakukan perjalanan jauh meninggalkan rumah dan meninggalkan keluarga, alangkah baiknya bila putra Anda dititipkan kepadaku. Maaf lauloh ciam po'e. Tak mungkin putra kuku lepaskan sebelum mendapat persetujuan dari ibunya. Sekali lagi lauloh tongsan memerlukan menarik napas panjang. Kelihatan pedih hatinya waktu ia mengelus bagian kepala harimau berbulu putih yang berada di sisinya, dan diajaknya harimau itu bicara. Putih, kau harus terima kenyataan ini. Memang tak ada makhluk di dunia ini yang begitu mementingkan dirinya sendiri, selain dari manusia, dan kepada kue e suliang, maka lauloh tongsan menambahkan perkataannya. Tak izin bila memang sudah demikian keputusan Anda, biarlah kita serahkan kepada takdir ilahi. Begitupun juga, si putih sewaktu-waktu dapat mengantar putramu ke tempatku. Nah, selamat berpisah. Lau tongsan lalu melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat kue e suliang berdua putranya, sedangkan si putih mengikuti dengan langkah lesu di bagian belakang si kakek itu. Lopek, tunggu, tiba-tiba kue e bunsan berteriak memanggil, dan bocah ini berlari-lari menyusul, lalu dia merangkul harimau putih itu yang menghentikan langkahnya bagaikan menunggu, dan harimau itu ikut-ikut menjelat tangan bahkan muka kue e bunsan yang sedang membelai dia. Macan yang baik, sebaiknya kau ikut dengan aku, kata kue e bunsan, terdengar mengharukan suaranya, bahkan ada sedikit air metu yang berlinang keluar. Harimau putih itu perdengarkan suara gerengan tertahan, bagaikan dia ikut merasa terharu, akan tetapi waktu diketahuinya si kakek sudah meneruskan langkah kakinya maka harimau itu mengejar meninggalkan kue e bunsan yang masih berdiri terdiam, dan bertambah banyak air metu yang dikeluarkannya. Kue e suli yang mendekati putranya, membelai bagian kepalanya dan perdengarkan suara tarikan napas panjang, menyadari betapa rasa kecewa dan rasa terharu dari putranya. Hari sudah hampir malam, mari kita pulang sebab ibu cemas memikirkan, akhirnya kue e suli yang berkata kepada putranya, dan kue e bunsan bagaikan tersentak waktu didengarnya kata-kata ibu. Ya, ibu yang menyayangi dan ibu yang dia sayangi. Ibu pasti akan ikut girang dan ikut merasa heran kalau dia menceritakan tentang pengalaman pertemuannya dengan harimau berbulu putih itu, pikir kue e bunsan di dalam hati, dan dia membiarkan ayahnya menuntun dia, hendak diajak pulang. Ketika tiba di tempat kediamannya, kue e suli yang disambut rasa cemas oleh keluarganya, terlebih oleh istrinya. Kemudian kue e suli yang dan putranya menceritakan tentang pertemuan dengan si kakek Lao Tongsan, di hadapan Ligwat Hwa, juga di hadapan kedua bibinya yang ikut mendengarkan. Mendengar cerita suaminya bahwa si kakek Lao Tongsan hendak mengambil putranya untuk dijadikan murid, kelihatan pucat muka Ligwat Hwa. Tidak ada kerelaan hatinya untuk melepas putranya, akan tetapi di hadapan kedua bibiknya, Ligwat Hwa tidak mengucap apa-apa. Sementara itu, Sye Hu Jin yang ibunya Sye Kim Lian, kelihatan berpikir lalu dia berkata, Lao Tongsan. Serasa pernah aku mendengar nama Lao Tongsan ini. Ya aku ingat, dahulu ketika aku masih berkumpul dengan ayah, pernah ayahku menyebut nama ini sebagai salah seorang tokoh sakti yang tidak pernah mau mencampuri urusan dunia, hidup sebagai petani biasa di atas gunung lengsan di Chiauleng, di tapal batas Provinsi Hokian. Ada orang-orang yang menganggap Lao Tongsan memiliki ilmu kesaktian yang berasal dari golongan Sya Olin, akan tetapi yang dia robah dan bercampur baur dengan ilmu yang diciptakannya. Siapa kira hari ini kalian bertemu dengan dia dan bahkan hendak mengambil Bunen Jie sebagai murid? Hem, Sye Hujan tidak melengkapi perkataannya, akan tetapi Kwee Suli yang yakin dari pandang macu bibiknya, bahwa bibiknya menganggap hal itu amat baik buat Kwee Bunsan. Orang yang dapat memelihara seekor harimau putih yang besar, tentu merupakan seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Tetapi aku sendiri belum pernah mendengar nama Lao Tongsan, Kwee Hujan ikut bicara, dan ibunya Kwee Giyoacu ini juga terkenal sakti ilmunya. Malam harinya dan setelah berada berdua dengan suaminya di dalam kamar, maka Ligwat Hwa menangis. Mengeluarkan segala kekhawatirannya, membikin sejenak Kwee Suli yang menjadi bingung dan menghibur. Eeh, Moai Moai mengapa menangis, tanyanya lembut mesra, dan dirangkulnya istri kesayangannya itu. Ligwat Hwa makin terisak. Sejenak dia lupa dengan jiwa pendekar yang dimilikinya, akan sebaliknya dia bersikap sebagai seorang yang lemah lembut manja, sehingga dia menerima perlakuan yang mesra dari suaminya, maka dia jadi semakin terisak, menempatkan kepalanya di bagian dada suaminya yang bidang, sebuah tempat yang dia anggap paling aman di dalam dunia ini dan di antara suara isak tangisnya dia berkata, Siang Kong, aku, aku khawatir sekali. Tambah erat Kwee Suli yang merangkul dan membelai rambut ikal istrinya, dan selembut itu juga dia berkata, Apalah yang Moai Moai khawatirkan? Tentang anak kita, Bunjie Yee. Ligwat Hwa mengangguk dan berkata dalam rangkulan suaminya. Tentang kata-kata lau tongsan lociam pwee itu, dan tentang akan ada hukuman kalau anak kita tidak dibawanya. Entah apa maksud perkataannya, akan tetapi aku benar-benar ngeri, Siang Kong. Kwee Suli yang yang amat mencintai istrinya itu memerlukan mengecup sebelah pipi istrinya, menghibur dan berkata untuk menghilangkan rasa khawatir istrinya. Apalah yang harus ditakutkan bila aku di sini, Moai Moai? Kalau aku berada di sini, siapakah yang akan berani mengganggu Bunjie atau kita? Di samping itu, Moai Moai juga bukan merupakan seorang ibu yang boleh dipandang. Ringan, belum lagi kedua bibik yang dulu di kalangan rimba persilatan terkenal galak. Siapa berani main-main hendak mengganggu anak kita? Terasa Ligwat Hwa terhibur mendengar perkataan suaminya, berbareng bangkit juga jiwa pendekar yang dimilikinya. Adakah seorang-orang yang hendak coba-coba bermain gila di hadapannya? Sejenak berkurang rasa khawatirnya, tetapi mendadak dia pun, teringat dengan perkataan Lao Tong San tentang suaminya yang katanya akan banyak melakukan perjalanan meninggalkan rumah. Tetapi Siang Kong, tentang kepergian Siang Kong seperti yang dikatakan oleh Dan Kwee Sul yang buru-buru memutus perkataan istrinya. Sudahlah Moai Moai, tidak akan aku pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan kalian, itu cuma gertak berlaka dari Lao Loh Chiang Puee yang menghendaki mengambil anak kita buat dijadikan muridnya. Dianggapnya kita akan ketakutan kalau mendengar gertakannya itu. Akan tetapi, di dalam hati Kwee Sul yang ikut merasa cemas dan ikut memikirkan perkataan Lao Tong San. Mungkinkah Lao Tong San pandai meramalkan sesuatu yang bakal terjadi? Sejenak jiwanya terasa bergetar, sehingga tanpa terasa dia mempererat rangkulannya bagaikan dia mencari tempat perlindungan kepada istrinya, istri yang sangat dicintainya. Percakapan mereka pun menjadi terhenti, sebab keduanya bagai sedang tenggelam dan membiarkan diri terbawa hanyut oleh kasih mesra yang telah lama mereka cinta akan merupakan suatu kehancuran bila pikir Kwee Sul yang selagi saling rangkul dengan istrinya. Dan, rahasia yang selama ini mereka simpan di dalam hati sanuberinya, apakah merupakan rahasia hati yang untuk kesekian kalinya menghantui hatinya? Ia buru-buru mengusir rasa hati yang menjadi risau kalau dia teringat dengan rahasia hati. Rahasia hati yang menjadi rahasia hidup istrinya, dan rahasia hatinya sendiri. Alangkah lemah hatinya kalau dia menghadapi seorang perempuan, padahal dia merupakan seorang pendekar yang terkenal gagah perkasa, biasa menghadapi kekerasan dan biasa menentang maut. Akan tetapi kalau berhadapan dengan seorang perempuan. Berulang lagi Kwee Sul yang teringat dengan kejadian lama, kejadian tempo dulu. Akaha mengapa justru Liguat Hwa yang berhasil dia persunting menjadi istrinya, istri kesayangannya? Mengapa bukan Akaha, entah di mana dia? Sekarang, mungkin dia juga sudah menikah, mungkin dia juga sudah mempunyai anak. Dan, satu demi satu bintang-bintang menghilang dari angkasa, bagaikan takut dan umpatkan diri di balik awan hitam. Apalagi yang harus ditakuti? Sunyi, yang begitu pedih? Ada sedikit air metu yang berlinang di sepasang metu Kwee Sul yang, waktu dia teringat dengan kejadian tempo dulu, untung istrinya tidak terlihat. Esok paginya selagi Kwee Sul yang baru saja selesai menghadapi sarapan bersama istrinya, datang seorang pelayan yang mengabarkan, bahwa di kantor sudah ditunggu utusan dari Kota Raja, dari Istana Seri Baginda Maharaja. Sejenak Kwee Sul yang terdiam mengawasi pelayan itu, lalu ganti mengawasi istrinya. Jelas Kwee Sul yang merasa terkejut juga istrinya. Tidak biasa pihak istana mengiring utusan langsung, buat dia yang berkedudukan di perbatasan kota. Ada apakah gerangan? Serasa tidak pernah dia melakukan sesuatu kesalahan, daerah kekuasaan dalam keadaan aman tenteram. Sebaliknya di beberapa daerah lain justru sering terjadi kekacauan, baik yang berkorupsi, perampok yang merajalila, di beberapa tempat lagi terdengar adanya perbuatan makar atau niat untuk melakukan berontak untuk melawan pemerintah yang berkuasa. Daerah kekuasaan Kwee Sul yang memang berbatasan dengan negara Watshu, Tartar, dan Kwee Sul yang menyadari bahwa suku bangsa Watshu sedang menyebar pengaruh, menyusun kekuatan. Pengaruh suku bangsa Watshu bahkan sudah menjalar sampai ke bagian Asia Tengah, dekat dengan perbatasan dengan negara Iran, Persia, akan tetapi selama itu, Kwee Sul yang tak merasakan adanya sesuatu ancaman dari pihak suku bangsa Watshu, tiada tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan penyerangan memasuki wilayah negeri Cina yang sedang dijajah oleh bangsa Mongolia. Suasana kelihatan tenang, mengapa tiba-tiba datang utusan dari Kota Raja, bahkan dari pihak Istana Kerajaan? Sementara itu Liguat Hwa buru-buru menyediakan pakaian dinas suaminya, dan dia membantu suaminya ganti pakaian, setelah itu dengan hati risau Liguat Hwa meninggalkan dia, buat menemui utusan yang sudah menunggu. Setelah siap menerima utusan dari Kota Raja, maka Kwee Sul yang menjadi tambah terkejut, oleh karena yang datang ternyata adalah seorang menteri, bukan seorang utusan. Biasa, sehingga semakin bertambah yakin Kwee Sul yang tentang adanya sesuatu urusan yang sangat penting. Menteri yang diutus oleh Seri Baginda Raja, ternyata adalah menteri urusan kesejahteraan negara, Toan Teng Hong, sudah tua orangnya, sudah 80 tahun lebih umurnya dan sudah putih semua rambutnya, juga kumis dan jenggotnya yang tidak panjang. Menteri Toan Teng Hong membawa sepucuk surat dari Istana Kerajaan, di samping itu menteri Toan Teng Hong menambahkan keterangannya secara lisan. Ternyata di Kota Raja sedang terjadi sesuatu peristiwa yang menghebohkan. Peristiwa itu bahkan merupakan peristiwa berdarah yang meminta korban nyawa manusia. Dikatakan oleh menteri bahwa menteri pertahanan ikut tewas menjadi korban di antara banyaknya korban lain dari Istana Kerajaan. Pelaku peristiwa pembunuhan itu pada mulanya tidak diketahui perbuatan siapa gerangan, akan tetapi korban keganasan yang luka-luka maupun yang tewas, ternyata terkena senjata rahasia berbentuk bunga Ceng Hwa atau bunga cinta, yang mengandung bisa racun maut. Senjata rahasia berbentuk bunga Ceng Hwa itu sudah tidak asing lagi buat orang-orang yang biasa berkelana di kalangan rimba persilatan, suatu senjata yang khas menjadi miliknya Ceng Hwa alia Hiya Pliu Giok Ing. Ya, Ceng Hwa alia Hiya Pliu Giok Ing, si pendekar bunga cinta, dan baru semalam Kwee Suliang teringat dengan kejadian lama. Baru semalam, untuk yang kesekian kalinya dia mengalirkan air mata, terasa pedih, begitu pedih, dan satu demi satu bintang-bintang menghilang dari angkasa, bagaikan takut, dan umpatkan diri di balik awan hitam. Kwee Suliang bagaikan ikut merasakan menghadapi suatu pertempuran antara Kwee Suliang melawan si pendekar bunga cinta Liu Giok Ing takut menghadapi suatu pertempuran yang bakal dilakukan antara dua jago pedang kenamaan. Mengapa mereka harus bertempur? Kenapa? Apa sebab benci tapi rindu? Dan Kwee Suliang menjadi lebih terkejut lagi, ketika diketahuinya dari Menteri Keserataan Teng Hong, bahwa Cheng Hawe alia Hiap Liu Giok Ing sebenarnya sudah menikah dengan pangeran Giok Lun yang bertempat kediaman di kota Raja. Sudah 10 tahun mereka menikah dan Kwee Suliang tidak mengetahui, dia bahkan menganggap si pendekar bunga cinta masih merana dan berkelana di kalangan rimba persilatan. Dia bahkan masih memikirkan, masih merisaukan dan masih mengalirkan air mata, kalau dia teringat dengan kejadian lama. Sementara itu Menteri Keserataan menyambung pembicaraannya yang berhubungan dengan maksud kedatangannya. Nama Cheng Hawe alia Hiap Liu Giok Ing sudah tidak asing lagi di kota Raja, dan Seri Baginda Raja sudah mengetahui bahwa Cheng Hawe alia Hiap Liu Giok Ing adalah muridnya Tau Leong Cuncia yang terkenal sangat gemar bergaul dengan suku bangsa Biao yang masih liar sehingga Tau Leong Cuncia sangat pandai mengolah berbagai macam bisa racun, bahkan menguasai ilmu hitam yang berasal dari suku bangsa Biao.